Intro Shalom jemaat GBI Citra Family Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita minggu ini Namun sebelum itu mari kita menyimak beberapa pengumuman penting berikut ini Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat untuk beribadah tetap Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah-ibadah kami selanjutnya Ingat Anda bukan orang asing di sini Seluruh jemaat yang menghadiri ibadah fisik di gedung GBI Citra Family setiap minggu Diminta untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan Di antaranya mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker Bapak Ibu Saudara juga kami himbau untuk datang tepat waktu Karena pada pukul 8 lewat 10 pagi, pintu gereja akan ditutup Ibadah online GBI Citra Family dapat diakses melalui kanal Youtube GBI Citra Family Mulai hari minggu pukul 6 sore sampai hari Senin pukul 6 sore Demi keamanan dan kesehatan bersama, kami menghimbau seluruh jemaat untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau melalui QR Code QR Code dapat digunakan di aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung penggunaan QR Code Sehubungan dengan himbauan pemerintah, dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 Kami mau mengingatkan kepada seluruh jemaat gereja Bahwa kegiatan gereja seperti ibadah-ibadah komisi dan komsel-komsel masih belum dapat dilaksanakan di gedung gereja sampai waktu yang akan ditentukan kemudian Namun demikian, kegiatan-kegiatan ini masih dapat terus dilakukan secara online Ibadah pada minggu ini akan disertai dengan Sakramen Perjamuan Kudus Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, kami persilahkan untuk mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri Untuk kemudian bersama-sama mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus secara online Pada bulan September, kita akan belajar tentang gaya hidup memberi Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Pada bulan September, kita akan belajar tentang gaya hidup memberi Pada bulan September, kita akan belajar tentang gaya hidup memberi Pada bulan September, kita akan belajar tentang gaya hidup memberi Terima kasih Tuhan Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus selamat menikmati 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 nama sampai 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 kami selamat menikmati firman menikmati 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 ayat 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 menikmati 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 harta 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 seperti anak muda ini karena beranggapan kekayaan akan membuat orang bahagia kalau banyak hartanya berarti gak ada masalah tetapi kenyataannya anak muda anak muda mengalami atau merasakan ada masalah kita mendengar beberapa waktu yang lalu seorang konglomerat di Indonesia ketika meninggal akhirnya membawa masalah di dalam keluarganya anak mantu dan anak-anak yang lain itu berebut warisan sampai harus ke pengadilan karena istrinya sembilan itu yang tercatat katanya tapi ini kenyataan ketika kita melihat juga ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dan ketika dia meninggal juga ada komentar-komentar yang sangat sedih karena anak mantu berebut aset warisan sekarang kita ingin melihat bagaimana saya dan saudara seperti yang firman Tuhan ingatkan menjadi orang-orang yang bahagia dalam kisah rasul pasal 20 ayat yang ke-35 ayat yang terakhir mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima mari kita katakan bersama-sama 2 3 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima bagaimana saya dan saudara dapat memberi itu menjadi sebuah gaya hidup anak-anak Tuhan firman Tuhan mengingatkan kepada kita apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia untuk memiliki gaya hidup memberi kita belajar kita dapat memberi beri dari apa yang ada pada kita bukan dari apa yang banyak yang ada pada kita beri dari apa yang ada pada kita seperti contoh ketika Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi kepada seorang janda di Sarfat karena Tuhan akan memelihara Elia melalui seorang janda dan firman Tuhan mengatakan seorang janda yang miskin yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak tetapi Elia berkata buatlah lebih dahulu kepadaku dan janda Sarfat ini dia belajar taat karena dia adalah orang-orang yang mengerti kebenaran meskipun ketika dia memberikan itu kepada hamba Tuhan dia tidak tahu habis itu dia makan apa dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita dengan dengan segenggam tepung dan sedikit minyak ketika dibuat roti dan airnya dia akan meninggal tetapi karena janda ini belajar taat dengan apa yang dia bisa lakukan untuk hamba Tuhan yang Tuhan telah perintahkan atau yang Tuhan berikan kesempatan untuk dia berbuat sesuatu yang dihadirkan Tuhan untuk janda sahabat ini berbuat sesuatu maka dia belajar taat kalau kita melihat keadaan saat ini apakah kita semua yang ada di tempat ini atau yang ada di rumah kalau kita melihat janda yang janda sahabat yang miskin saya percaya kita semua tidak ada yang miskin seperti janda sahabat kita mendapatkan banyak kesempatan untuk menikmati berkat lebih dari apa yang dialami oleh janda di sahabat itu tetapi ketika Tuhan memberikan kesempatan oleh saya dan saudara untuk bagaimana kita dapat berbuat sesuatu untuk Tuhan dan kepada orang lain maka ketika Tuhan memberikan memberikan perintah kepada saya dan saudara kita belajar untuk taat untuk melakukannya meskipun kita di dalam kekurangan firman Tuhan tadi bukan saja untuk memiliki gaya hidup memberi itu kita dapat memberikan dari apa yang ada pada kita bukan apa yang banyak yang ada pada kita tetapi juga memberikan dengan kerelaan ketika kita dapat memberi dengan rela disitulah ada sukacita disitulah ada damai sejahtera bahkan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam 2 korintus pasal 9 ayat yang ketujuh firman Tuhan mengingatkan kepada kita hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita orang muda yang kaya itu dikatakan firman Tuhan dia ketika Yesus mengatakan kalau ingin menjadi sempurna karena engkau telah melakukan hukum Torah dengan baik maka diberikan kesempatan untuk menjual hartanya dan membagikan kepada orang yang miskin sebetulnya Yesus tidak hanya memaksa menjual hartanya kemudian dia tidak memiliki hartanya tetapi Yesus ingin melihat apakah dengan dia berbuat sesuatu kepada itu bukan menjadi dia terpaksa atau untuk memiliki hidup yang kekal salah satu bagaimana dia bisa memberikan dengan kerelaan hatinya sehingga firman Tuhan mengingatkan kepada kita orang muda kaya itu pergi dengan sedih dan tidak memberi apa-apa kalau dia sebagai orang yang kaya yang mempunyai banyak harta kalau dia mungkin saya dan saudara seperti itu dan kita diberikan kesempatan untuk memberi pasti pemberian kita disertai dengan omelan dengan marah-marah dengan bersungut-sungut saya percaya ketika Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita kita tidak akan melakukan seperti itu karena kita melakukan semua dengan kerelaan tidak dengan paksaan dan disitulah firman Tuhan ingatkan ketika kita memberi dengan kerelaan menentukan kebahagiaan dalam hidup saya dan saudara menentukan masa depan dan menentukan hidup saya dan saudara untuk memiliki kehidupan yang kekal bukan saja Tuhan ingatkan bagaimana kita dapat memberi itu menjadi gaya hidup karena Tuhan mengingatkan kalau kita memberi memberi dengan apa yang ada memberi dengan kerelaan tetapi kita juga memberi dengan kesadaran bahwa apa yang ada pada kita itu bukan milik kita itu bukan punya kita harta kekayaan apapun juga yang kita miliki itu sebuah atau itu titipan atau pinjaman yang sewaktu-waktu ketika diminta oleh yang empunya dan diizinkan yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara untuk tidak memiliki apa-apa itu adalah kedalutan Allah karena itu firman Tuhan mengingatkan di dalam Masmur 89 ayat 12 mengatakan punya mula langit punya mula juga bumi dunia serta isinya engkola yang mendasarkannya kalau kita ingat dan kita sadar bahwa apa yang kita punya itu bukan milik kita maka ketika Tuhan berbicara dan bekerja dalam hidup saya untuk melakukan sesuatu maka kita akan melakukan dengan sukacita kita akan melakukan dengan kesungguhan hati dengan tulus hati tidak marah-marah tidak dengan terpaksa tidak mengomel tidak bersungut-sungut karena Ayub juga ingatkan kepada kita dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan jadi Tuhan ingatkan saya dan saudara bagaimana kita punya sikap atau hati atau perbuatan memberi itu menjadi gaya hidup setiap anak-anaknya yang mengerti katakan amin kalau kalau kita mengerti bahwa memberi itu harus menjadi gaya hidup jadi kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan melalui pekerjaannya saya percaya bukan saja Tuhan dipermuliakan tapi Tuhan akan memberkati saudara berlipat kali ganda karena kita menabur di tempat yang subur karena itu ketika baru-baru ini jemaat yang ada di Tinompo karena Tuhan memberkati jemaat itu dengan jiwa-jiwa baru yang setiap minggu berdatangan dan mau percaya kepada Tuhan sehingga bangku yang disiapkan itu penuh dan gereja itu membutuhkan bangku lagi kemudian Tuhan juga gerakan seseorang untuk menutup dulu dengan apa yang dia miliki dia tahu Tuhan gerakan dia untuk berbuat sesuatu dan akhirnya minggu yang lalu gereja di Citra Tinompo itu sudah dikirim bangku yang baru 24 buah hal yang lain yang kita bisa lihat seperti seperti kemarin kemarin ketika saya juga sharing dengan orang-orang muda profesional orang-orang muda yang luar biasa saya memberikan sebuah kesaksian ada sebuah desa di India namanya Misoram itu desa ini karena dia cinta Tuhan seluruh jemaat yang ada di desa itu dia rindu bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan melalui pekerjaan misi bagaimana orang-orang yang belum percaya dapat percaya kepada Tuhan itu hamba-hamba Tuhan yang melayani misi itu dapat dijukung melalui uang atau melalui apa yang dia miliki dan apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di desa itu dia ketika setiap hari memasak nasi kemudian beras itu diambil satu genggam kemudian disisikan setiap hari dan setelah itu seminggu sekali disetor ke gereja kemudian gereja itu mengumpulkan beras yang dikumpulkan oleh jemaat kemudian dicual diuangkan dan setiap bulan jemaat ini menabung untuk pelayanan misi dan saya kagum dari apa yang mereka kerjakan dari kesaksian itu jemaat ini dalam satu tahun bisa mendukung pekerjaan Tuhan di misi itu 13 juta dolar kurang lebih 18 miliar wah kelihatannya kecil tapi ketika dia lakukan dengan sukacita dengan apa yang ada padanya dan dengan kerelaan karena dia menyadari meskipun dia dalam kekurangan dia bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaannya saya percaya ketika kita semua juga bisa melakukan dengan apa yang ada pada kita memberi menjadi gaya hidup saya percaya kasih karunia Tuhan yang tidak pernah terbatas akan melimpah dan memberkati kita semua karena itu kedewasaan saudara itu ditentukan oleh kualitas pemberian kita mari kita katakan bersama-sama statement ini 2 3 kedewasaan saya menentukan kualitas pemberian saya karena itu itu mari kita belajar memberikan sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaannya dengan apa yang ada pada kita dengan kerelaan dan itu harus menjaga hidup kalau gereja Tuhan memberikan pengumuman untuk kita dapat berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan seperti aksi diakonia atau aksi atau program yang lain kita belajar dengan yang sedikit kalau kita kumpulkan seluruh jemaah Tuhan bergerak bersama-sama yang sedikit akan menjadi besar dan akan memberkati banyak orang biarlah kasih karunia Tuhan yang tidak pernah terbatas akan terus bekerja dan melimpah di atas hidup saya dan saudara sehingga kita dapat melakukan sesuatu selagi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita dapat melakukan sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenarannya amin untuk firmannya mari kita akan mempersiapkan diri masuk di dalam perjambuhan kudus sambil kita mengevaluasi mengoreksi diri kita Yesus Allah Baba telah memberikan yang terbaik melalui diri Yesus kepada saya dan saudara supaya kita yang berdosa dosa kita di ampuni supaya kita diselamatkan dan diberikan hidup yang kekal dan ketika kita dapat bersekutu dengan sakramen perjambuhan kudus dengan roti dan anggur biarlah kasih karunia Tuhan itu boleh bekerja di dalam hidup saya dan saudara sehingga kita dapat bergairah terus dengan sukacita ingin melakukan sesuatu karena Tuhan telah memberikan yang semuanya untuk saya dan saudara mari kita juga dapat melakukan yang sama seperti Tuhan Yesus telah melakukan yang terbaik untuk saya dan saudara kita juga dapat melakukannya untuk Tuhan dan pekerjaannya tidak dengan tangan yang hampa ku datang kehadiranmu Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadiratmu menyatakan rasa syukurku atas segala berkatmu tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembahmu tersembahkan seluruh hidupku di atas pes bambu mari kita bangun berdiri segalanya yang ku miliki semuanya semuanya padamu aku bawa ku tersembahan ku yang terbaik hanya tak ikut segalanya yang ku miliki semuanya semuanya terbaik ku terbaik ku terbaik tersembahanku yang terbaik ku terbaik ku terbaik 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 ketika Tuhan ingatkan saya kalau sampai hari ini saya tahu semua akan anugerah Tuhan 43 tahun saya boleh menyerahkan diri kepada Tuhan kalau Tuhan ingin minta sesuatu yang ada pada saya saya akan kasih karena hidup saya sudah saya serahkan apalagi benda-benda atau harta benda yang kita miliki itu sebuah berkat Tuhan yang kita bisa nikmati karena itu kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita sehingga kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu melalui uang uang atau pemberian kita untuk Tuhan dan pekerjaannya itu bukan kita melakukan dengan terpaksa tapi kita dengan tulus hati dengan kerelaan karena Tuhan telah melakukan kepada kita sempurna terima kasih terima kasih terima kasih di tangan di tangan kita masing-masing karena kasihnya yang begitu besar kepada saya dan saudara ia telah memberikan Yesus supaya menyelamatkan saya dan saudara sehingga kita yang lemah akan dikuatkan kita yang sakit akan disembuhkan dan kita yang tidak ada pengharapan diberikan pengharapan yang baru Bapak yang ada di dalam surga Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan daramu melalui sakramen kudus sakramen perjaman kudus Tuhan yang menguduskan seluruh hidup kami sehingga kami dapat melakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan dan kami terus dapat mempermuliakan nama Tuhan melalui hidup yang Tuhan berikan kepada kami karena itu Tuhan Engkau yang menguduskan dan menyucikan kami supaya kami boleh diperkenan untuk menikmati dan mengalami setiap kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang terlalu sempurna dan besar dan hari ini juga menjama dan memberkati kami semuanya karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mari kita akan masuk dalam sakramen perjemahan kudus kita dapat mempersiapkan diri dengan roti dan anggur di tangan di tangan kita dan perhatikan firman Tuhan yang berkata demikian sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan Yesus mengambil roti sesudah itu yang mengucap syukur atasnya mari kita angkat roti di tangan kanan kita sambil kita mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup saya dan saudara ia memecah mencahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku bukankah roti yang kita pecah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh kristus apakah jawab saudara mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan terima kasih mari kita pindahkan anggur di tangan kanan kita dan percaya bahwa oleh darahnya kita yang sakit telah disembuhkan dan kita percaya oleh darahnya kita yang berdosa-dosa kita telah diampuni demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku bukan kecawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah kristus apakah jawab saudara mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui doa dan penyembahan kita Alleluia Alleluia Terima kasih Tuhan Terpucilah namamu terpucilah namamu Alleluia kami kami percaya anugramu yang sempurna mengalir dan bekerja di dalam setiap kami dimanapun kami berada disitulah kuasa kematian dan kebangkitan kristus bekerja di dalam hidup kita sehingga hidup kita terus hidup dengan penuh sukacita dan kita dapat memiliki gaya hidup memberi seperti kristus telah melakukan yang terbaik untuk saya dan saudara berkati kami semua ketika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing baik yang dekat maupun yang jauh baik yang berjalan kaki maupun yang menaiki kendaraan anugrah dan penyertaan Tuhan sempurna memberkati setiap kami karena itu sedang jemaat yang diberkati Tuhan mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan hanya kepada kristus yang menjadi sumber segala berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapak yang maha kuasa kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa roh kudus memberkati dan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranata Tuhan Satang yang kedua kali Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati